Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV Di hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Saudara-saudara Semalam Seorang teman mengirimkan kepada saya Sebuah video Yang diambil dari Instagramnya Jam'an Nurhotid Masur Yang mana video tersebut Yusuf Masur tampil Memberikan sebuah Semacam Apa ya Tauhsian Dalamnya Berisi soal Bagaimana orang itu Bagaimana caranya Seseorang itu keluar dari semua Kemelut Kemelut hidup Ada beberapa ayat Dan surah yang perlu dibaca Setiap malam Itu diulang-ulang agar Seseorang itu keluar dari Permasalahan hidup Ini sebenarnya Formula-formula lama Yang selalu di Kemenangkan jam'an Untuk menarikkan perhatian saja Ulama yang bisa jadi Tidak sependapat dengan Formula-nya cap'an itu Nah Dalam waktu yang Persemaan Setelah saya menonton video itu Hanya beberapa detik Pak Eka Kulmia Yang pernah tampil di Video saya Beberapa waktu yang lalu Seorang mantan Kepala Keamanan Paitren Kepala Keamanan Kantor Paitren Di Bandung sana Mengirim kepada saya Surat Yang dikeluarkan oleh Manajemen Paitren Yang IPT Veritra Sentosa Internasional Sebuah surat Yang kopnya Berbunyi seperti Ini Lampiran terhadap Surat Keputusan Direksi Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Nomor sekian Dan lampiran Nomor sekian Jadi Pak Eka Beritahu kepada saya Surat PHK Kepada dirinya Dari Paitren Dari perusahaannya Jam'an Yang bertanda tangan Di bawah ini Nama Ardian Anwar Jabatan Direktur Direktur Apakun yang terbaca Dan Human Capital Dalam hal ini Bertindak Untuk Dan atas nama PT Veritra Sentosa Internasional Atau Petren Dengan ini Menyatakan bahwa Nama karyawan Di bawah ini Nama Eka Kurnia Nik sekian Masa kerja Sekian tahun Sekian bulan Dan sekian hari Diputuskan hubungan Kerjanya Sebagai karyawan Pada Divisi Atau bagian Tidak terbaca Di PT Veritra Sentosa Internasional Terhitung Sejak tanggal 24 September 2022 Sejak tanggal Di tanah tangan Silat ini Perusahaan akan Mencabut Akses Yang bersangkutan Terhadap seluruh Penggunaan Fasilitas Atau Manfaat Perusahaan Dan seterusnya Atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Yang bersangkutan Akan menerima Pesangon Dengan Perhitungan Sebagai berikut Satu Pesangon Sesuai Undang-undang Cipta Kerja Sekian Sekian Banyak Terus Nomor 2 Tidak terbaca Dan ada Poin-poin berikutnya Ada 6 poin Dengan total Yang harus dibayar oleh Pai Trend Seperti yang dijanjikan Kepada Pak Eka Adalah sebesar 70.583.000 Sekian Demikian surat ini Dibuat Atas perhatian Dan Pengertian Saudara Kami ucapkan Terima kasih Ditanda tangani Di Bandung Pada tanggal 29 Desember 2022 29 Desember 2022 PT Veritra Sentosa Interosional Ardian Anwar Sebagai Direktur Saudara-saudara Hari ini berarti 8 bulan sudah Pak Eka Menerima Menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja ini Dengan janji Pesangguan 70.500.000 Namun Menurut Pak Eka Pak Ardian Anwar Si Direktur Yang menandatangkan Surat ini Sudah tak tampak Lagi Bahkan Pak Eka Mengaku Telah hilang Jejaknya Di Kota Bandung Lalu Pada siapa Pak Eka Akan meminta Uang pesangguannya Ini Dengan Terus terang Pak Eka Mengatakan Bahwa Dia akan Dan berharap Kepada Jam'an Menurutim Untuk Membayar Pesangguannya Pak Eka Ini Sudara-sudara Melihat video Pak Jam'an Itu Yang Mengatakan Bahwa Beberapa Formula Ayat Dan surah Yang Dibaca Agar Seseorang Keluar dari Kemelut Hidup Yang Videonya Atau Cuplikan Videonya Saya Ikut Lampirkan Di sini Sebagai Pengingat Bagi Kita Saya Rasa Lebih cocok Itu Diamalkan Sendiri oleh Jam'an Agar Salah Satu Kemelut Hidup Anda Yaitu Hutang Pada Karyawan Karyawan Anda Atau Mantan Karyawan Anda Segera Anda Bayar Pak Eka Beberapa Menit Sebelum Video Ini Saya Buat Saya Menghubungi Pak Eka Berbicara Dengan Video Call Kemudian Saya Rekam Apa Dan Bagaimana Harapan Pak Eka Nanti Kita Sama-sama Simak Dalam Video Berikut Ini Sedara-sedara Mungkin Pak Eka Akan Mengikuti Beberapa Teman Karyawan Paytren Yang Sudah Mengugat Jam'an Dan Perusahaannya Di Pengadilan Hubungan Industriel Di Kota Bandung Sudara-sudaran Mudah-mudahan Video saya Ini Dan Perbincangan Saya Dengan Pak Eka Berikut Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Sampai Bertemu Bertemu Tema Tema-tema Yang Lain Pada Video Berikutnya Terima Kasih Waktunya Saya Saya Darsal Bila Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Insya Allah Apa 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 Yang Menjadi Kebutuhan Keperluan Cita-cita Impian Apa Yang Dipanggain Hidam 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 Berminta Yoleh Allah Rasul Saling Ajak Yang Lain Kasih Tahu Jikir Pagi Jikir Sore Dan Sip Teritanya Yang Terima Surat Banyak Sekali Testimoni Makasih Pak Pak Saya Mau Nanya Pak Ini Surat Ini Kan Tanggal Bulan Desember Ya Pak Sudah Kemarin Itu Waktu Iya Pak Berarti Sudah 8 Bulan Ya Pak Sudah PHK Ini Ya Pak Selama 8 Bulan Ini Ada Ada Apa Ada Pembicaraan Pembicaraan Dari Manajemen Gak Pak Eka Bahwa Ada Tanda-tanda Pencairan Gak Pak Gak Ada Pak Gak Ada Gak 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 Dikasih Itu Aja Sedih Sianya Aja Abis Itu Udah Hilang Komunikasi Iya Udah Hilang Aja Pak Pak Eka Ada Upaya Gak Untuk Menghubungi Pak Ardian Anwar Ini Direkturnya Untuk Mempertanyakan Surat Bapak Surat Ini Pencairannya Susah Udah Gak Ada Memangnya Bapak Ini Kemana Pak Direkturnya Pak Pak Ardian Ya Udah Gak Ini Ketanya Gak Tau Kemana Udah Putus Komunikasi Aja Dengan Dia Jadi Udah Gak Ada Teman-teman Yang Lain Juga Gak Tau Keberadaannya Pak Ardian Ini Pak Iya Udah Gak Kontek Kontek Lagi Dengan Pak Ardian Oh Kontek Lagi Ya Tapi Pak Eka Tau Dimana Tinggalnya Pak Gak Tau Saya Juga Gak Tau Dimana Tinggalnya Pak Ada Upaya Dari Pak Eka Teman-teman Itu Supaya Ini Dimintakan Ke Yusuf Mansur Pak Gimana Gimana Pak Ada Upaya Dari Pak Eka Dan Teman-teman Teman-teman Yang Pesangon Ini Mintanya Langsung Ke Yusuf Mansur Pak Ada Upaya Gak 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 Pak Eka Berharap Gak Kira-kira Ini Pesangon Pak Eka Ini Selain Pak Ardian Juga Yusuf Mansur Membayar Ke Pak Eka Berharap Gak Pak Tetap Berharap Ya Tapi Belum Ada Upaya Pak Eka Dan Teman-teman Ke Yusuf Mansur Gitu Supaya Ini Dimintakan Belum 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 Ya Belum Ya Tapi Kalau Insya Allah Kalau Dibantu Oleh Pihak Yang Lain Pak Eka Mau Ya Untuk Ini Kita Mintakan Ya Siap 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 Lumayan 8 bulan Nih Nggak ada Suara Suara Dari Pihak Pai Diam Aja Pak Eka Ya Nggak Ada Ini Lagi Nggak Komunikasi Lagi Dengan Saya Nggak Ada Berita Segala Macem Mati Aja Gitu Pak Pak Eka Ini Ini Kan Bulan Desember Ya Pak Artinya Setelah 14 Orang Teman-teman Pak Eka Itu Menggugat Di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Ya Pak Setelah Ya Pak Setelah Pak Eka Dengar Juga Kan Oh Nggak 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 Dengar Pak Nggak Dengar Ada Sibuk Kerja Iya Pak Eka Pak Eka Siap Ini Pertanyaan Yang berikut Kalau Pak Ardian Juga Sudah Hilang Komunikasi Hilang Jejak Terus Pak Pak Eka Berharap Pesangan Ini Siapa Yang Bayar Pak Eka Ya Pay Train Aja Pak Nah Pay Train Kan Sekarang Udah Hilang Begini Pak Kecuali Pemiliknya Yusuf Mansur Pak Eka Berharap Siapa Yang Bayar Ini Pak Ya Yusuf Mansur Ya Yusuf Mansur Iya Insyaallah Insyaallah Diusahakan Dibantu Pak Eka Biar Yusuf Mansur Bayar Pak Eka Iya Soalnya Kan Disini Ada Direksi Yang Baru Lagi Di Pay Train Sekarang Pak Berkantor Namanya Pak Aduh Lupa Lagi Saya Namanya Pokoknya Ada Yang Baru Gitu Pak Direksi Baru Disini Di Pay Tapi Berkantor Di Kantor Pay Train Yang Sebelah Itu Pak Iya Tapi Dia Gak Pernah Kesini Jujara Kesini Paling Ada Dua Kali Oh Gak Pernah Kesini Ya Gak Pernah Situ Ya Pak Oke Pak Eka Sekali lagi Mau diminta Pak Eka Apa Kira-kira Yang Pak Eka Mau Sampaikan Kepada Orang Pay Trend Kepada Yusuf Masur Sehubung Sehubungan Dengan Surat PHK Pak Pak Eka Biar Semua Dengar Pak Apa Harapan Pak 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 Sampai jumpa Minggu depan Pak Kami ke Bandung Pak Siap 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 Lid Dimantung Pak Oke Lanjutkan Lanjut Lanjut Pak Eka Nuhun Pak Eka Nuhun ya Siap Siap Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Sampai jumpa